Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Silva Maulibina Dengan NIM 2101156 Merupakan mahasiswa program studi S1 Farmasi Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang Perhitungan persen rendemen simplicia Dan ekstrak kental buah parebelut Atau tricosantes kukumerina Dan saya juga akan menjelaskan Tentang apa itu rendemen Apa itu persen rendemen Apa sih tujuan dilakukannya Perhitungan rendemen Dan apa saja faktor-faktor Yang mempengaruhi rendemen Dan juga nanti Saya akan menjelaskan Contoh soal dari Perhitungan persen rendemen Simplicia Dan persen rendemen ekstrak kental Buah parebelut Selamat menonton dan menyimak Sebelum kita masuk kepada Persen rendemen Tentunya kita harus tahu dulu nih Apa itu rendemen Nah Rendemen Adalah Ukuran efisiensi Suatu proses produksi Yang menunjukkan Berapa banyak hasil yang diperoleh Dari sejumlah bahan baku Yang digunakan Biasanya Rendemen ini Dinyatakan dalam bentuk Persentase Atau persen Selanjutnya Untuk persen rendemen Dimana Persen rendemen ini Adalah Perhitungan Untuk mengetahui Seberapa banyak Produk yang dihasilkan Dari bahan baku Setelah melalui Suatu proses Nah Biasanya Dalam bidang industri Terutama Yang berkaitan Dengan pengolahan bahan Rendemen Sering digunakan Untuk menilai Efisiensi Suatu proses produksi Selanjutnya Saya juga akan Menjelaskan Apa-apa saja Tujuan dari Berhitungan rendemen Nah Untuk yang pertama Itu untuk mengukur Efisiensi produksi Dimana Semakin tinggi Rendemen Maka semakin efisien Proses pengolahan Nah Yang kedua Untuk Menentukan Kualitas proses Dimana Proses yang menghasilkan Rendemen rendah Mungkin Mengalami kerugian Atau Inefisiensi Seperti Bahan baku yang hilang Untuk Tujuan yang ketiga Yaitu Pengendalian Biaya produksi Dimana Dengan kita Mengetahui Rendemen Perusahaan Dapat menghitung Berapa banyak Bahan baku Yang diperlukan Untuk menghasilkan Produk Akhir Tertentu Selanjutnya Apa saja Faktor-faktor Yang mempengaruhi Rendemen Nah Ada beberapa Faktor Yang mempengaruhi Rendemen Yang pertama Itu Ada kualitas Dari bahan baku Itu tersendiri Nah Dimana Bahan baku Yang baik Cenderung Menghasilkan Rendemen Yang lebih tinggi Untuk faktor Yang kedua Proses pengolahannya Dimana Cara pengolahan Yang tepat Dan efektif Dapat Meningkatkan Rendemen Yang ketiga Yaitu Faktor Kerugian Selama pengolahan Dimana Kehilangan Bahan baku Selama proses Seperti Penguapan Penyaringan Atau Pembuangan Dapat Juga Mengurangi Rendemen Nah Masuk Ke Rumus Persen Rendemen Dimana Rumus Persen Rendemen Sama Dengan Bobot Simplicia Akhir Per Bobot Bahan baku Awal Dikali Seratus Dimana Menurut Farmakope Herbal Indonesia 2017 Syarat Rendemen Ekstrak Kental Yaitu Nilainya Tidak Kurang Dari 10% Nah Masuk Ke Contoh Perhitungan Persen Rendemen Simplicia Buah Parebelut Dapat Kita Lihat Disini Ada Gambar Sampel Segar Buah Parebelut Dan Simplicia Buah Parebelut Nah Berat Sampel Segar Yang kami Gunakan Yaitu 4,3 Kilogram Dan Simplicia Yang kami Dapatkan Menjadi 800 Gram Nah Jika Dilakukan Perhitungan Persen Rendemen Menjadi Persen Rendemen Sama Dengan 800 Gram Per 4300 Gram Karena Tadi Berat Sampel Segarnya 4,3 Kilogram Diubah Menjadi Gram Sama Dengan 4300 Gram Setelah Itu Dikali Dengan 100% Maka Dapatlah Hasilnya 18,6% Dimana Hasil 18,6% Sudah Memenuhi Syarat Karena Sudah Disebutkan Pada Farmakope Herbal Indonesia Syarat Persen Rendemen Yang Diterima Yaitu Lebih Dari 10% Nah Untuk Contoh Perhitungan Persen Rendemen Ekstrak Kental Buah Pare Belut Disini Berat Simplicia Yang Tadi Kami Dapatkan Yaitu 800 Gram Nah Berat Ekstrak Kental Buah Pare Belut Yang Sudah Didapatkan Yaitu 125 Gram Nah Untuk Menghitung Persen Rendemen Nya Juga Dimasukkan Kedalam Rumus Dimana Persen Rendemen Sama Dengan Berat Ekstrak Kental Dibagi Berat Simplicia Dikali 100% Nah Dimana Hasilnya Yaitu Berat Ekstrak Kental Nya 125 Gram Dibagi Berat Simplicia 800 Gram Dikali 100% Nah Dapatlah Hasilnya 15,6% Dimana Hasil ini Sudah Memenuhi Syarat Berdasarkan Farmakope Herbal Indonesia Tahun 2017 Nah Itu tadi Sedikit Penjelasan Dari Saya Mengenai Apa itu Rendemen Apa itu Persen Rendemen Apa saja Tujuan Dari Menghitung Persen Rendemen Dan Apa saja Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Rendemen Serta Contoh Cara Menghitung Persen Rendemen Simplicia Dan Cara Menghitung Persen Rendemen Ekstrak Kental Buah Pare Belut Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh